Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Soleh dan soleha Satu Madinah Semoga semuanya selalu diberikan Kesehatan dan selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar teman-teman hari ini Masih semangat kan untuk memulai belajar Di hari Senin Seria ini Alhamdulillah Oke teman-teman sebelum pelajaran kita mulai Kita sama-sama membaca basmawah Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman hari ini kita akan belajar Tentang tema ketiga Subtema yang ketiga Jadi tema tiga subtema yang ketiga Dengan judul Kegiatan di sore hari Nah teman-teman ada yang tahu tidak ya Kira-kira Kegiatan di sore hari itu Ciri-cirinya apa ya Sore hari Nah misalnya Matahari Matahari jika sudah sore hari Mulai condong ke arah barat Artinya Artinya sudah mulai Mengarah ke barat Karena matahari nanti akan terbenam di sebelah barat Nah yang kedua Cahaya mataharinya sudah semakin Tidak secara saat siang hari Nah selain itu Udaranya pun juga sudah mulai sejuk Hampir sama seperti pagi hari Jadi sudah tidak sepanas saat siang hari Nah biasanya di sore hari Teman-teman melakukan apa ya Teman-teman ada yang tahu Nah coba teman-teman kita lihat gambar di sini Di sini ada Gambar seorang kakak dan adik Sedang bermain bola Nah jadi biasanya kegiatan sore hari itu Bisa dilakukan bersama teman maupun keluarga Nah jadi kegiatan sore hari yang pertama di gambar ini Yaitu Menyerang tanaman Nah di sini ada seorang Anak perempuan sedang menyerang tanaman di sekitar rumah Itu bisa dilakukan saat sore hari Selain itu teman-teman juga bisa bermain Dengan kakak maupun adik di sore hari Seperti itu Yang berikutnya Nah selain di sekitar rumah Teman-teman juga bisa melakukan kegiatan sore hari Di taman bermain Atau lapangan Atau tempat lainnya yang di dekat rumah teman-teman Nah contohnya di sini ada teman bermain Yang mana di taman bermain ini Ada banyak anak-anak sedang melakukan permainan Nah ada apa saja ya Yang pertama di sini bermain di taman Yang kedua adalah Teman-teman juga bisa melakukan olahraga saat sore hari Nah terlihat di gambar ini seorang anak laki-laki sedang olahraga Main bola batik Berikutnya Di gambar ini juga terdapat seorang anak laki-laki sedang bermain layanan Selanjutnya Selain bisa dilakukan di luar rumah Ternyata kegiatan di sore hari itu Juga bisa dilakukan di dalam rumah Contohnya disini ada gambar apa teman-teman Nah disini ada gambar Seorang ibu sedang memasak Lalu dibantu oleh anak perempuan Jadi teman-teman bisa membantu ibu yang sedang memasak Memasak atau memasak bersama ibu di dapur Siapa disini yang suka masak? Hebat Oke selanjutnya Nah di sore hari pun kita juga bisa melakukan kegiatan seperti membaca buku Atau mengulang-ulang materi pelajaran yang nyawa Nah selain itu teman-teman juga bisa membantu ibu membersihkan rumah Nah seperti gambar ini seorang kakak sedang membersihkan jendela rumah Dan teman-teman juga bisa membantu ibu dengan menyapu atau mengapel sampai rumah Nah selanjutnya bu Laila punya teka-teki disini Disini ada susunan huruf acak Dan teman-teman bisa bantu bu Laila mencari kata dalam kotak-kotak disini Nah disini ada delapan kata Dimulai dari kata sore, matahari, condong, udara, sejuk, meniram, pelajaran, dan bermain Semua kata disini adalah kata-kata yang berkaitan dengan sore hari Nah yuk kita temukan bersama Teman-teman ada yang bisa menemukan? Bolehlah minta bantuan teman-teman ya Yuk kita mulai Pertama Coba katakan lebih keras Ya betul disini ada sore hari Nah selanjutnya Oke ada kata yang lebih panjang disini Matahari Nah yang berikutnya Ya disini ada kata sejuk Selanjutnya Teman-teman bisa menemukan arah yang berbeda Seperti arah yang mendatar atau horizontal maupun menyelang Disini ada kata-kata yang tersimpan dalam posisi Mendatar ataupun menyelang Apa yang ketiga? Ya condong Condong itu artinya apa tadi? Mengar Nah selanjutnya Oke Hebat Udara Udaranya sore hari bagaimana? Sejuk Nah selanjutnya Oke Pelajaran Nah disini kata yang paling panjang Pelajaran Teman-teman bisa mengulang pelajaran di sekolah saat sore hari Selanjutnya Tepat sekali Bermain Disini biasanya paling banyak dilakukan oleh teman-teman di rumah saat sore hari Ada yang bermain sepeda, bermain maya-maya, dan lain-lain Selanjutnya Meniram Seperti yang tadi boleh sudah contohkan Terdapat kata meniram Meniram tanaman di sore hari Sudah semuakah atau belum? Coba teman-teman hitung pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Artinya sudah semua teman-teman temukan kata yang disini Oke selamat teman-teman dapat nilai seratus Nah selanjutnya Jadi tugas hari ini Teman-teman bisa menjawab pertanyaan di halaman 84 Tapi sebelum menjawab pertanyaan di halaman 84 Teman-teman harus membaca Bacaan cerita di halaman 83 ya Lalu teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan mudah Lalu mengerjakan teman-teman Semoga Allah mudahkan Kita akhiri ya pelajaran hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih